Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Om TKCN Nah di video kali ini saya akan membahas tentang Cara membedakan burung jendet anakan khususnya Antara gondrong dan sembur Nah biasanya ini adalah yang sering ditanyakan pada rekan-rekan semuanya Mau bertanya di grup ataupun di grup whatsapp ataupun di fansback saya Semuanya pasti menanyakan tentang antara perbedaan gondrong dan sembur Nah disini saya sudah menyiapkan dua foto Tetapi sebelum saya waktu dulu berlanjut Bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan kalian subscribe Like dan juga share Jika menurut kalian video ini bermanfaat juga orang banyak Dan jika kalian ingin bergabung bersama Kicau Jendet Nusantara Silahkan kalian bergabung melalui facebook yang namanya Kicau Jendet Nusantara Disitu juga ada link berwapsappnya Nah langsung saja saya bahas videonya Nah biasanya rekan-rekan Om contoh burung sembur dan gondrong itu bagaimana sih Nah contohnya itu seperti ini Nah ini adalah burung jendet yang gondrong Nah dimana burung jendet gondrong tersebut Hitam di kepalanya tersebut sampai di punggung Nah kalian bisa lihat sendiri Contohnya seperti ini Nah sedangkan yang ini adalah burung jendet sembur Nah itu yang dewasa Kalau sudah yang dewasa pasti bisa lah kalian membedakan sendiri Karena sudah terlihat jelas kalau sudah yang dewasa Tetapi ini adalah yang trotolan ataupun yang anakan Nah ini saya sudah menyatakan 2 foto Antara gondrong dan sembur Nah disini saya sudah menuliskan Antara gondrong dan sembur Maka langsung saja kita masuk ke anakannya Nah bagaimana sih Om cara membedakannya Nah membedakannya itu sangat mudah Bagi kalian semua Yang pertama yang harus dibedakan yaitu adalah alisnya Nah ketebalan alis ini sangat berpengaruh dalam menentukan burung jendet Jenisnya seperti apa Nah contoh saja seperti yang gondrong ini Alisnya tersebut itu sangat rapi tidak ada semburatnya Nah sedangkan yang sembur Nah di atas kepala tersebut ada Semburatnya Dan di bagian ujung Ya yang paling ujung alis hitam tersebut Yang gondrong tersebut lebih rapi Tantuk ada semburatnya Sedangkan yang sembur Itu ada semburatnya dan kurang rapi Serta Dia juga lebih tipis dibandingkan yang gondrong Ya dimana-mana kalau burung gondrong tersebut Alisnya pasti akan tebal Kalau di ujungnya tersebut Nah bagaimana om dengan alis yang di depan Nah yang di depan ini Itu semuanya hanya patokan Patokan pada Tebal Ataupun tipisnya Dari burung alis burung jendet tersebut Nah mungkin Cukup sekian Video dari saya Semoga bermanfaat bagi kalian semua Jika ada kurang lebihnya Saya mohon maaf Jika kalian belum paham Silahkan kalian tutup tanya langsung Kepada saya Di kolom komentar bisa Ataupun di fanspec Yang namanya Om TKC juga bisa Saya Om TKC Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kacor Terima kasih